Dewi nike, yo koso! Kembali lagi di Dewi Niki, diarinya Dewi. Untuk yang pertama kali datang di channel ini, perkenalkan nama saya Dewi. Saya tinggal di Tokyo 12 tahun lebih dan disini bekerja sebagai video creator. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang Furusato no Z, yaitu artinya pajak daerah. Nah, Furusato no Z ini adalah sistem di mana kita bisa menyumbangkan uang pajak kita ke daerah lainnya. Dan kita mendapatkan hadiah berupa kayak barang, daging, buah-buahan, sayur-sayuran gitu sebagai ungkapan terima kasih dari daerah tersebut. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, kayaknya di mana-mana ini kecenderungannya sama ya. Bahwa di daerah itu masyarakatnya makin sedikit, terutama di Jepang ya, sekarang lebih banyak orang tua daripada anak-anak muda. Jadi, di daerah itu penduduknya makin sedikit, tapi di kota itu konsentrasi penduduknya sangat banyak. Jadi, pajaknya yang di kota itu biasanya berlebih-lebihan gitu ya, berlebih-lebih. Sedangkan yang di daerah itu kekurangan, jadi pembangunannya juga jadi nggak merata gitu kan. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah Jepang membuat sistem Furusato Noze. Nah, berapa sih uang yang bisa kita sumbangkan untuk Furusato Noze? Nah, jadi uang yang bisa kita sumbangkan itu tergantung dari pendapatan kita tahun lalu. Misalnya tahun ini, tahun 2020. Nah, gua itu bisa menyumbang, ada simulasinya sih, ada websitenya. Biasanya kalau kita Google, Google langsung keluar, Furusato Noze Simulation gitu ya. Nah, langsung keluar, kita tinggal masukin Genseng Choshu Hyo. Genseng Choshu Hyo. Susah banget, sorry. Jadi, itu adalah kayak gimana, tiap bulan 12, itu kita mendapatkan kayak pendapatan, laporan pendapatan satu tahun gitu loh. Nah, biasanya tuh tiap tahun tuh dikirim ke kita. Jadi, kita bisa, kita tinggal masukin aja jumlah yang ada di situ ke dalam website simulasinya, untuk simulasinya. Terus, di situ nanti bakal keluar kira-kira kita bisa nyumbang berapa. Biasanya sih kalau pegawai gitu ya, mungkin ya, mungkin, mungkin sih bisa nyumbang sekitar dari 20-40 ribu yen, sampai 50 ribu yen maybe. Tapi, gak tau ya, pokoknya kira-kira kalau untuk pegawai mungkin bisa menyumbang kira-kira kayak gitu. Nah, yang bisa menyumbang Furusato Noze ini bukan cuma pegawai tetap. Misalnya kalau kalian magang di Jepang, atau misalnya kalau kalian cuma part-time gitu ya, kalian student, kalian part-time. Atau mungkin orang tua kalian tinggal di Jepang, kalian lahir di Jepang, dan kalian part-time dan pendapatan kalian lumayan banyak, itu kalian juga bisa menyumbang Furusato Noze. Dan semakin besar pendapatan kita, semakin banyak uang yang bisa kita sumbangkan. Terus, pertanyaan berikutnya, gimana sih cara nyumbang Furusato Noze? Aku juga pengen nyumbang biar dapat banyak, apa, banyak daging, apa segala macam. Ya, pengen dapat buah-buahan yang mahal, misalnya kita biasanya sih dapat yang mahal-mahal gitu guys. Yang biasanya kalau kita beli itu harganya mahal, tapi kalau dengan Furusato Noze itu kita cuma kena ADM 2.000 yen, dan kita dapat banyak barang yang enak. Nah, caranya gampang ya guys. Biasanya sih kita bisa nyumbang batasnya sampai akhir tahun, akhir tahun biasanya ya. Kalau kita nyumbangnya bulan 1, berarti ya untuk pengurusannya nanti tahun depan lagi gitu ya. Kalau tahun ini cuma sampai akhir Desember ya. Kasusnya gua, itu gua nyumbangnya itu di Rakuten. Rakuten itu kalau di Indonesia bilang kayak Shopee gitu ya. Jadi tinggal searching Rakuten Furusato Noze. Gua bakal kasih lihat sama kalian ya, Rakuten Furusato Noze. Oke guys, sudah searching ya, keluar kayak gini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, yang keluar disini bahasa Jepang kanji, kanji, hiragana, katakana, kanji, kanji, kanji. Jadi, untuk kalian yang pengen coba Furusato Noze, kalau saran gua sih mungkin harus tingkatkan skill bahasa Jepangnya, atau mungkin bareng-bareng sama teman orang Jepang yang bisa dipercaya ya. Coba tanya-tanya. Nah, kita klik ya, coba klik. Nah, kalian bisa lihat disini, nih yang pertama Ikura, yang kedua ini Hotate, nah yang ketiga Kani, Kani Kepiting, nah ini adalah jumlah kita mau menyumbang berapa. Ini kita nggak bisa nentuin ya, jadi yang nentuin ini adalah daerahnya. Nah, disini ada ketulis daerahnya di mana, ini Hokkaido, sorry gua nggak bisa baca ini apa. Apa ini Shirozato Machi? Shiranuka Town. Nah, yang Shiranuka Town ini mereka kasih option, kalian bisa menyumbang, menyumbang 10 ribu, dan kami akan memberikan kalian Ikura. Terus ada macam-macam, ada Salmon, ada Ebi, Ebi Udang, terus ada Katsuo, apa bahasa Indonesia nggak tahu. Ada macam-macam guys, kalian bisa menentukan juga kalian mau cari barang yang berapa harganya gitu. Kalau misalnya kalian cuma bisa nyumbang di bawah 5 ribu yen misalnya gitu ya, kalian bisa cari kayak gini, di bawah 5 ribu yen, bisa dapet apa, ayo coba cek. Nah, ada hamburger, ini kemarin gue coba pesan enak. Terus bisa dapet orange, 5 kilo loh, cuma 5 ribu yen, dapet gyoza, tapi buat yang muslim hati-hati ya, ini tidak halal soalnya. Terus cheesecake, kalau cheesecake aman ya. By the way ya guys, kalau misalnya kalian bisa menyumbang total, misalnya bisa nyumbang 40 ribu, misalnya kalian cuma mau nyumbang 5 ribu aja, itu juga oke. Tidak harus 40 ribu, tapi kalau kalian pengen nyumbang lebih kan, lebih untung ya soalnya. Nah, nanti disini tuh bakal ada banyak pilihan ya guys ya. Kalian bisa lihat disini ya, uangnya mau dipakai untuk apa, untuk bikin daerahnya lebih bagus, atau untuk mendukung masa depan anak-anak yang tinggal di situ, yang masih kecil gitu kan. Terus, disini ada one stop to kurese, itu nanti bakal gue bahas ya. Kita tekan kifu wo moshikomu. Sembarang aja ya, sembarang aja. Kifu wo moshikomu. Nah, kagoe, susumu. Nah, jadi kayak gini guys, jadi kita nih kayak, disini kan ada tertulis nih, gokonyu tezuzuki. Tezuzuki. Ah, lidah gue lagi kacau hari ini. Jadi, sistemnya ini, kita kayak, beli dulu gitu. Jadi, kita tahun ini, beli dulu barangnya. Kita tentuin kita mau pilih yang mana gitu kan. Terus, kita bayar. Kita bayar dulu. Nah, pasti kalian bertanya, lo kok bayar dulu? Maksudnya apa nih kak? Apa? Pajaknya dimana? Apa nih? Pajaknya nih maksudnya apa? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Di Jepang, itu kita mempunyai kewajiban untuk membayar uang pajak tempat tinggal. Bahasa Jepangnya adalah Juminze. Juminze ya. Nah, biasanya pajak tempat tinggal ini, kita bayar berapanya itu, jumlahnya itu tergantung pendapatan tahun baru. Dan biasanya bakal diupdate, bakal diubah ya. Kan tergantung pendapatannya, kalau pendapatannya berkurang atau bertambah, itu kan pasti bakal diupdate. Nah, diupdatenya itu nanti bulan 7 Juli, tahun depan. Jadi, misalnya gini, misalnya, anggaplah kita menyumbang Fursato Noze, totalnya 20 ribu yen ya. 20 ribu yen. Nah, seperti yang gue cerita tadi, 2 ribu yen akan dipotong, anggap aja ADM ya, teman-teman administrasi gitu ya. Soalnya kita udah dapet makanan, udah dikasih hadiah segala macam gitu kan, karena kita menyumbang gitu kan. Anggaplah kita bisa membeli semua makanan yang enak, enak itu cuma 2 ribu yen kan, murah ya kan. Nah, anggaplah seperti itu. jadi, sisa 20 ribu yen kurang 2 ribu yen ADM adalah 18 ribu, oke. Nah, 18 ribu ini, kita bagi 12. Anggaplah 1 tahun gitu ya, 1 tahunnya ada 12 bulan, bagi 12. jadi 18 ribu bagi 12 sama dengan 1.500 yen. Nah, misalnya, pajak tahun depan, pajak tempat tinggal kita, bulan 7 tahun depan, misalnya kena 10 ribu yen per bulannya. Nanti itu bakal dikirimin ya, laporannya biasanya ke kita, sekitar bulan 6 atau bulan awal bulan 7, kalau kita menyumbang furusato noze, pajak kita yang per bulan, yang tadinya 10 ribu ini, akan dikurangi 1.500, jadi, sama dengan 8.500 yen. 10 ribu ini kurang 1.500, sama dengan 8.500 yen. So, intinya, misalnya ya, kita nyumbang tahun ini ya, tahun 2020, berarti, pajak tempat tinggal kita, tahun depan, dari bulan Juli ya, Juli 2021, sampai bulan 6 tahun 2020, itu yang tadinya kita harus bayar 10 ribu, kita bayarnya cuma 8.500 yen per bulan. Paham kan? Maaf ya, bego yang jelasin ya. Nah, untuk mendapatkan pengurangan pajak ini, ini harus diurus ya, jadi, bukan otomatis gitu guys. Kalau misalnya kalian nggak urus, itu, kalian cuma kasih, cuma nyumbang jadinya, jadi, itu nggak bakal balik ke kalian jadinya ya, jadi, jangan lupa untuk mengurus. Jadi, caranya ada dua, yang pertama, kalau misalnya kita cuma menyumbang, maksimal, sampai 5 daerah, kita bisa melakukan prosedur, namanya, One Stop Tokure Seido. One Stop Tokure Seido. Nah, pas mau bayar barangnya, biasanya muncul ya, di bawah. Ini kita mau urus, One Stop Tokure Seido, atau enggak. Ntar ya, gue kasih lihat sama kalian, sekali lagi. Nah, ini ya guys ya, ada ketulis disini ya, One Stop Tokure Seido no, Shinsesho no, Sofune tuite. Nah, yobo suru, yobo shinai. Nah, kalau misalnya kalian cuma, nyumbang, bisa nyumbang, maksimal 5 daerah, ini, yobo suru. Dengan melakukan, One Stop Tokure Seido, itu nanti yang, ngurusin masalah pajaknya itu, nanti, yang di daerah, jadi kita enggak perlu, ngelapor lagi, karena, kantor yang di daerah, kantor balai kota yang di daerah, itu udah melakukan, udah melaporin buat kita. Nah, kalau misalnya, kita mau, nyumbang ke banyak tempat, atau misalnya, nyumbang cuma 3 daerah, tapi, pengen urus sendiri lah, males gitu, pakai One Stop, One Stop gitu, harus kirim-kirim surat, segala macam, soalnya kan, oh ya, belum cerita ya, gimana caranya. Jadi, One Stop Tokure Seido, itu kalau kita apply, nanti mereka bakal kirim ke kita, surat gitu guys, ya, gue udah buat kirim sih. Jadi, kita masukin, my number, oh ya, kalian harus punya my number ya, buat, Fursato Moze, kalau misalnya, nggak punya my number, itu, kita nggak bisa nyumbang, soalnya. Nah, kita masukin, kita tulis, nomor my number kita, di kertas yang mereka sudah sediakan, terus kita harus kirim balik kertasnya, ke mereka gitu. Nah, kan ada yang males tuh, kayak gitu, misalnya, kalau mau yang sekali beres, itu, kalian coba cara yang kedua, yaitu, pergi Kakute Shinkoku, bulan, sekitar bulan Februari, atau Maret, lupa. Yang pasti, biasanya, awal tahun depan, itu ada Kakute Shinkoku, silahkan cek di, website tempat kalian tinggal, misalnya, kalian tinggalnya di, Chiyodaku, gitu, Chiyodaku, Kakute Shinkoku, gitu, tinggal search, di Google ya guys. Jujur aja ya, kalau kalian mau mencoba, Furusato no Z, itu skill bahasa Jepang, kalian harus bagus, terus kalian juga, setidaknya, harus berusaha, belajar tentang, program-program, yang disediakan oleh, pemerintah Jepang, di sini ya. Oke guys, kira-kira segitu ya, informasi yang bisa, gue kasihin untuk kalian hari ini, terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk share, ke teman kalian, yang mungkin lagi mikir, atau mungkin lagi bingung, apa sih itu Furusato no Z, gue pernah dengar, tapi apa sih, gue gak ngerti gitu ya. Silahkan kasih lihat video ini, sama teman kalian. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like, dan jangan lupa untuk subscribe, di channel ini. Oke, sampai jumpa lagi, di video berikutnya. Matau, tsugi no do ga de, oishimashou, jane. sub indo by broth3rmax, Terima kasih.